Keduaan Amerika yang selama ini ditelafut dipindah ke Yerusalem heboh di seluruh dunia Orang Indonesia ikut heboh mengadakan demo bahkan sumbangan beras kepada Palestina Orang Palestina kan gak makan nasi, berasnya dimakan siapa sekarang? Tapi memang orang Indonesia itu pinter ya Dia ikut-ikut seolah-olah ngomong Palestina padahal berduitnya gak ke Palestina Saya ini ngomong sendiri langsung dalam siaran televisi waktu itu TVRI sama NBTV waktu itu sekarang jadi RBTV Saya itu diwawancara di kedutaan besar Palestina bersama dengan duta besar Palestina waktu itu dan Profesor Komarudin Hidayat Nah kemudian di awal dari wawancara itu Pak Dubes itu mengatakan begini Kami tidak pernah menerima bantuan sepeserpun dari orang-orang yang demo itu untuk Palestina Justru bantuan dari PGI yang kami terima Bantuan dari KWI yang kami terima Demo-demo untuk Palestina itu kemana itu? Orang Palestina gak makan beras, berasnya terus kemana? Yang dijual itu biaya demo berikutnya itu biaya kampanye partai tertentu kita gak tahu Itu yang terjadi maka begitu mudah kita ini dihasilkan oleh masalah agama Tapi kata orang Israel saya mohon maaf ini adalah tanah yang dijanjikan Tuhan Tanah yang dijanjikan Tuhan itu dari Efrat sampai Nil Artinya dari Efrat sampai Nil itu berarti sebagian Irak, Jordania, Lebanon, Mesir, Palestina sekarang Itu harus tersebagian Saudi Arabia, sebagian Turki juga Maka itu akan menjadi miliknya Karena peta itu diambil dari kekuasaan Raja Salomo atau Nabi Sulaiman Jadi Efrat sampai Sungai Nil Makanya bendera Israel itu ada lambang daudnya di tengah Di sini itu ada sungainya Yang garis Ya kayak sungai gitu Nah itu melambangkan sungai Berarti lebih luas dari yang sekarang Iya, The Greater Israel itu namanya Greater Israel itu di situ